Dua pengadilan agama Kabupaten Berbes Yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Netizen yang berbahaya saat ini kita berada di Pendokong Kabupaten Berbes Yang kami hormati Deklarasi damai Bilkadesan Taksa Kabupaten Berbes Yang kami hormati Kepala Desa dan Petua Kepala Desa dan Kepala Desa Saat ini Seluruh calon Kepala Desa Di seratus Kepala Desa Kabupaten Berbes Sudah berada di Pendokong Kabupaten Berbes Untuk mengikuti kegiatan deklarasi damai Bilkadesan Taksa Kabupaten Berbes Tahun 2016 Dan moyalah kita buka pertemuan kita pada kesempatan Siang hari ini dengan membaca-bacaan Basmar Hadirin dimohon berdiri Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia Indonesia Anak airku Anak rumah daraku Disanalah Aku berdiri Jadi baru Jadi baru Ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hidunglah Indonesia Raya Hidunglah Indonesia Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Yang saya hormati Para Setapah Di Bupati Keraasisten Yang saya hormati Para Kepala OPD Kabupaten Berbes Yang saya hormati Para Camat Beserta Korum Pimpinan Kecamatan Yang saya hormati Para Calon Kepala Desa Hadiri Wal-Khatirot yang berbahagia Alhamdulillah Pada kesempatan ini Ijinkan saya melaporkan Kegiatan Deklarasi kami Pilkada Serentak Gelombang kedua Tahun 2019 Dasar Hukum Belaksanaan Pilkada Serentak Gelombang kedua Tahun 2019 Di Kabupaten Berbes Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Akas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Ulang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Tentang Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pilkades Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pilkades Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Jumlah Desa Yang Belaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2019 Ada 108 Desa Yang Terdapat Di 17 Kecamatan Jumlah Desa Dan Calon Kepala Desa Dari Jumlah Desa 108 Terdapat Calon Kepala Desa 363 Calon Kegiatan Kegiatan kampanye Akan dilaksanakan Pada tanggal 12 Dan 13 Desember 2019 Hari Tenang Tanggal 14 Desember Jadwal Pengungutan suara Secara Serentak Pada hari Minggu 15 Desember 2019 DPT Terbanyak Desa Pemulihan Kecamatan Larangan Sejumlah 17 055 Pemilih DPT Terkecil DPT Terkecil Desa Windu Sakti Kecamatan Salung Dengan Jumlah Pengilih 416 Berikutnya Laporan Yang dapat kami Sampaikan Selanjutnya Mohon berkenan Ibu Bupati Untuk memberi Kesan Pada acara Detlarasi Dami Pilkades Tahun 2019 42 Mari Sukseskan Pilkades Tahun 2019 Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Nelusen yang berbagi Demikianlah Laporan Dari Panitia Penyenggara Tingkat Kabupaten Brebes Bapak Haji Atoyla Satori Dan Perlu netizen Ketakui bahwa Dari 108 Desa Terdapat 363 Calon Kepala Desa Yang akan Berebut Menduduki Kepala Desa Di Kabupaten Berbasti Masih-masih Desa Saat ini Akan Dideklarasikan Para Calon Kepala Desa Pembacaan oleh Perwakilan Calon Kepala Desa Dibuti oleh Calon Kepala Desa Pernyataan Deklarasi Damai Pernyataan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Brebes Di Kabupaten Brebes Tahun 2019 Tahun 2019 Yang bertanda Tangan Di bawah ini Yang bertanda Tangan Di bawah ini Kami Kami Para calon Kepala Desa Para calon Kepala Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Beserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap 2 Tahun 2019 Tahap 2 Tahun 2019 Di Kabupaten Brebes Di Kabupaten Brebes Menyatakan Menyatakan Satu Dengan semangat Persatuan dan Kesatuan Dengan semangat Persatuan dan Kesatuan Menyatakan Siap Menyatakan Siap Menciptakan Pilkades yang aman Kertib Menciptakan Pilkades yang aman Kertib Di Kabupaten Brebes Di Kabupaten Brebes Demi terpeliharanya Keutuhan NKRI Demi terpeliharanya Keutuhan NKRI 2 Akan Senantiasa Mematuhi dan Menta Hati Segala peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Segala peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Demikian Pernyataan ini Dibuat Dengan Sebenarnya Demikian Pernyataan ini Dibuat Dengan Sebenarnya Tanpa tekanan Dari pihak Manapun Tanpa tekanan Dari pihak Manapun Dan untuk Dilaksanakan Dengan penuh Tanggung jawab Dan untuk Dilaksanakan Dengan penuh Tanggung jawab Brebes Brebes 4 Desember 2019 2019 Menikianlah Netizen yang berbahagia Dibuat Penyataan Deklarasi Jameh Yang Terat Dibuat 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 Perwakilan Calon Kepala Desa Dan Saat ini Netizen yang berbahagia Akan Diberi Akan Ditar Tangan Ibu Perwakilan Dari Desa Sida Dari Para Calon Kepala Desa Dan dibersilakan untuk yang menyaksikan Asapol BP, Kabupaten Pembes Cedah Perbes, Camat Perbes, Camat Pula Tampak, dan Camat Bumiayu untuk menempatkan diri. Dibersilakan untuk menempatkan diri yang mengetahui, yang pertama Kapolres Perbes, kemudian Kodi 0713 dan Bupati Perbes, serta Anggota Korpipra dan Asisten 1. Dibersilakan untuk menempatkan diri yang menempatkan diri yang menempatkan diri yang menempatkan diri. Selanjutnya, Bapak M. Sahuri dari Desa Kerasa. Bapak M. Sahuri dari Desa Pemulihan. Bapak Sopato, Desa Karang Semu. Bapak Abdul Mugit, Desa Karang Jokeng. Bapak Sopato, Desa Karang Semu. Bapak Sopato, Desa Karang Semu. Bapak Sopato, Desa Karang Semu. Selanjutnya, orang yang menyaksikan, yang pertama, Asapol PPU Kabupaten Belgesi. Selanjutnya, orang yang menyaksikan, yang pertama, Asapol PPU Kabupaten Belgesi. Kemudian, Samat Perbes, Samat Pulang Abang, Samat Bungi Ayu, dan juga para saksi dan saat ini Kapolres Bapak-Bapak AKPB Aris Supriyono juga mendatang ini. Kemudian, Rantim 07.13, Bapak Faisal Amri, dan Bupati Bers. Selanjutnya, Bupati Berbasi Buat Zahidah Beranti SMA juga mendatang ini penyataan deklarasi damai. Dan, hadusan yang berbahagia, lebih kalah berantangan deklarasi damai, para calon kepala desa, para saksi, dan juga forokom pindah. Selanjutnya, berbahagia, pemilihan kepala desa serentak untuk TKT Bupati Berbasi, diikuti oleh 108 desa di 17 kecamatan dan sebanyak 363 calon kepala desa di seluruh TKT Bupati Berbasi. Sekali ini akan bertarung dalam suatu pemilihan pesta demokrasi di tingkat desa. Dan, kami misalkan berhormat 15 desa berlaksanaan pemilihan kepala desa akan berlaksana. Sejarah serentak. Bapak Faisal Amri, saat ini, Danding 07.13, Bapak Faisal Amri akan menyampaikan arahan dan sambutan pada deklarasi damai 2019. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sejalankan semua. Yang lho kena, Bupi Bupati Rubes, Yang kena, Bupati Bupati, Kepala TKP, Kepala TKP, Pemilihan Jawa, Kepala Kepala Pengadjaman, Kepala desa yang saya memahir dan saya bakar Saya minta memberikan sambutan Mungkinnya hari ini yang pertama ada lima Yang pertama saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak Bapak-bapak ibu-ibu yang sudah terpilih Berarti prestasi kamu itu dari sedikit banyak penduduk di kecamatanmu, di desamu Berarti bapak-bapak ibu yang terpilih menjadi calon kepala desa Kemudian kegiatan ini hari ini adalah dekradasi damai dan karya serentak Tadi sama-sama sudah semuanya calon kepala desa membaca itu yang fotokopian Saya minta kegiatan ini buat semuanya saya memunyai Itu yang tadi kamu baca Tolong ditemati Bila perlu dipendel di tempat Masih-masih kos kosong Jangan cuma dibaca Itu makanya semuanya Jadi saya tidak mau regulasi ramai Hanya semuanya regulasi ramai Pembelian Dan berikutnya Kita Pekanis ini sudah melaksanakan ini belum-belah Yang pertama malam kita sudah laksanakan dengan cukup baik Tidak ada masalah Walaupun ada beberapa yang puas tidak puas itu hal biasa Tapi sesuai dengan tadi juga Lalu deklarasi Baru-baru sekalian Itu sudah banyak aturan Yang dibaca dengan rupanya Dari menunggang-untang sampai peraturan berarti Ikuti aturan itu Karena Bapak mengikuti perkara desa Berarti ada aturan diikuti Masalah nanti ada yang merasa diuntungan Ataupun ada dirugikan Pas tidak puas Ikuti aturan caranya Kalau tidak puas Sehingga Pilkades ini sesuatu Jadi tidak beraturan Itu yang kedua Kemudian Berikutnya Saya ketiga Yang ketiga menyatakan bahwa Kita Dari Polrim Dalam hal Dari Polrim Mohon Kores Pilkades Dibikun Itu campur Masalah beras Tujuan kita Yang menamankan Melaksaan Pasalah Pilkades Berjalan rancar Aman Kertif Sampai dengan orang tidak Jadi Tidak ada sebut Kautnya TNI Bila lain Walaupun ada beberapa Teluk Pilkades Yang berasal dari TNI Mau yang aktif Mau punya sonobesium Jadi Terlalu Berkurang Dari Agak Polres Terlalu hanya Menurusi Pilkades Kejadian Keamanan di sini Dari Agak Polres Terpantau Sampai Membesar Membesar Jadi Tidak ada kita Mempertahankan Jabatan saya Dengan Kapolres Untuk membesar Menangkan Satu calon Di Kepala Desa Dan nomor 2 ya Kalaupun ada Anggota kami Segera laporan Jadi tidak ada Niat Tendisi Dari TNI Terlalu Tidak ada kita Tidak ada yang menangani Itu saja tujuan kita Dari TNI Yang keempat Perlu Bapak Ketahui Bahwa Bapak Sekarang yang terpilih Dari Kepala Desa Dan Bapak Berarti Bapak Mewakili pendukung-pendukungnya Bapak Jangan memikirkan diri sendiri Di belakangnya Bapak Sekalian Saya tidak tahu Berapa ribu Berapa ratus Itu mendukung Apapun yang Bapak lakukan Berapa itu dipantau Yang suka Mungkin yang juga suka Jadi jangan Berpikir Jangan cuman Kepala diri sendiri Karena di belakangnya Sudah banyak pendukungnya Bapak mungkin Berjalanan ini Tapi mendukungnya Biar lebih Berbeda dengan itu juga Saya minta Para calon Kepala Desa Yang punya pendukung Wajib bisa Mengendalikan pendukungnya Saya tidak mendengar Ada pendukung Yang tidak tahu Tidak bisa Mengendalikan Warganya Atau pendukung Atau tim suksesnya Berarti Bagaimana nanti Bapak mau jadi Kepala Desa Terpilih Yang nanti Yang kamu pimpin Itu Bukan semua pendukung Yang terakhir Yang terakhir Yang terlima Saya minta Jangan penat Yang ada niatan Atau pikiran Mau buat khusus Di wilayah Di wilayah saya Di Kabupaten Budos Kalau Bapak Merti Ya berarti Dapat belajar Palingan saya Sebelumnya Kabupaten Budos Saya izin Kesan itu Tapi kalau Bapak Sesuai terhadiran Bagus Saya hormat Dua tangan Buat dua Sekali Saya rasa itu Cukup Ya lagi Kita laksanakan Deklarasi ini Sudah kita laksanakan Jangan Jangan cuma deklarasi Itu Yang tadi Aku sumpah Sudah berjanji Itu mengikat Buat seluruh Jawa Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Yang saya hormati Sebagai pengamanan pemilihan kepala desa, kalau siang ini kan tak berhubungan di atas, makanya kami batalkan. Ada sedikit yang terkait dengan pemilihan kepala desa. Sekapan hari kami ke daerah Al-Hudur, wilayah Jadipara. Di mana di sana ada dua calon, bukan kami mengeksos ya Pak, biar dibuat untuk rekan-rekan yang lain. Tadi sudah ditekankan sama Pak Danding bahwa kami semua di sini, netralitasnya kami jaga. Dan kami hanya sebagai pengamanan, tidak memingat ke A ataupun ke B. Tidak ada niatan untuk kami untuk melakukan beras belah ataupun lain-lainnya. Kembali ke pemengger, kami di sana ketemu dengan calon pala desa yang bersatu. Kalau ada kejadian perusahaan COSCO A yang disalahin masa D. Nah, kemarin sudah kami datangi dan melasarkan deklarasi. Sebelum deklarasi di sini, sudah melasarkan deklarasi. Dan di sana deklarasi tidak kami bikinkan tertulis seperti ini. Kalau nanti tertulis, ya itu kan idenya Pak Capores. Nah, itu kan idenya Pak Cama, Pak Dan Randel. Buka polset. Nah, kami datang sama dan kami kodoh kesiapan mereka-mereka untuk melaksanakan deklarasi. Deklarasi damai yang benar-benar sudah di akhir perani. Dan juga tadi sudah diucapkan deklarasi damai di sini. Yang saya inginkan adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya menjadi slogan, saya. Saluh, Pak? Saluh. Tadi sudah saya sampaikan sama Pak Dan Randel, kalau nanti tidak bisa menjaga kondusivitas pemilaiannya akan tidak dipandangkan di kami. Jangan sampai tidak bisa mengendalikan anggotanya, ataupun, apa kalau istilahnya di sini? Kalau kamu saya sakit, kalau di sini apa? Bago. Ya, apapun itu istilahnya ya. Ya, tolong dikendalikan, bago dan para penduduknya untuk menjaga kondusivitas wilayah. Jangan sampai bapak-bapak ini sudah mengeluarkan ekstra tenaga, energi, pikirannya, gara-gara bago dan pendukungnya, melakukan tidak ada yang mungkin mengeroyalkan, mungkin juga, apa, perusahaan. Itu yang akhirnya nanti menyarat-nyarat rekan-rekan semua, ya lo bisa, Pak. Ya, rugi siapa? Ya, selain bapak sendiri, ibu sendiri, calon kepala desa juga, masyarakatnya, artinya, Pak, karena alasan keamanan, ditundalah ibu pemilihan kepala desa. Artinya masyarakat rugi itu nanti. Apa rugi? Yang kedua nanti, ya kalau ada desa-desus, desa ikan, dan lain sebagainya, nanti ibu. Nggak selesai-selesai. Kasian kami nanti juga. Kasian itu, ibu. Ada tiga kapusen kita yang berkuang. Kasian nggak pulang-pulang, nggak masakin suaminya. Betul, ya? Betul. Kemudian, perlu rekan-rekan ketahui juga, kami di sini, dengan Pak Gandeng, personelnya terbatas. Jadi, mohon dengan sangat, kami inginkan pemilihan kepala desa tak terdua ini, sejumlah 108. Desa ini berjalan dengan aman, kondisi, nyaman, sesuai dengan apa yang menjadi setan-setan kita semua. Alhamdulillah, 371 calon kepala desa ini berbagai latar belakang. Saya harapkan, saya harapkan mengikuti norma, tak pun ada yang berlaku. Memang, panggir lagi, ya, selesai. Kemarin, salah satu pasangan calon kepala desa menghubungkan diri di hari penetapan, penetapan, tanggal 1 Desember. Dan sesuai dengan keturunan, itu tidak diperbolehkan. Artinya, yang sudah ditetapkan itu, ya sudah. Tua itu yang disahkan. Melalui pergubungan. Bukan berarti peta ini berat sebelah. Tidak. Karena apa? Kemarin ada pemahaman yang salah dari rekan-rekan panitia. Panitia, yang mana begitu membuat diri, ada yang menyalonkan, diterima, ada yang masuk ditutup. Karena alasannya sudah menunjuk kuota. Bukan seperti itu. Jadi, kemarin sempat mengandung ke sini dan diberikan petunjuk. Yang mana petunjuknya? Dua itu yang salah. Ya, walaupun nanti di pelaksanaannya, satunya ini tidak hadir di dalam, apa, hari pemungutan suara. Tapi tetap itu dianggap sah. Walaupun nanti mungkin satunya ada orangnya, satunya hanya kursi. Itu nanti tetap itu yang disahkan. Kalau yang peraturan Bupati. Nomor 31 kan 219, orang-orang salah. Tiga. Nomor 2. Tiga, dua, 219. Berarti rekan-kan sepatahun. Berarti sudah belajar, bro. Jangan sampai kebaca, nanti saya kalah-kalir. Hah? Jadi, dua itu yang disahkan. Jadi, tetap walaupun nanti di perjalanan waktu tidak hadir di dalam, Bapak-Bapak, para resahat umum. Dan perlu diketahui dan dikasih tahu juga bahwa para bapak dan pendukungnya. Kalau kami tidak memilih dan memilah, itulah, itulah aturan yang ada. Kemudian, sekali lagi, saya tekankan, dileklarasikan sudah, Bapak-Bapak, bacakan tadi. Yang perwakilan tadi, paling mudah ya, Prof. Salih. Paling mudah di sini. Apa yang lebih mudah? Ya, walaupun paling mudah, mudah-mudahan bisa dijadikan klub atau panutan. Karena sudah ditunjuk tadi kan. Ya, mudah-mudahan deklarasi yang bisa dikarekan, bacakan tadi, bukan hanya sepatas dijadikan slogan. Bisa dilaksanakan dengan sepuluh hati. Kalau itu dilaksanakan dengan sepuluh hati, menjaga keamanan, ketertiban, kondisi kita, dan lain sebagainya. Sehingga tercapai untuk kepala desa yang aman, sesuai dengan apa yang menjadikan kita-cita warga kita semua. Ya, kata Pak Dhanim tadi, saya akan berhormat ke dua tangan saya untuk dikarekan semua. Pertama, Pak Dhanim. Ini karena berkait dengan ancaman keamanan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak Dhanim. Apa yang sudah di-deklarasikan tadi, di-deklarasikan tadi, jangan hanya menjadi slogan. Kalau kata Pak Sunanto, jangan menjadikan slogan. Terima kasih. Dan demikian, dan perlu saya sampekan pada pagi hari ini, yang di-pagi ini, yang di-pagi ini, setelah-telah apa yang akan menjadi cita-cita, kekayakan semua, bisa terkabungan. Walaupun kita tahu, dari 371 calon ini yang terpilih nanti hanya 108. Artinya apa? Ada yang kalah, ada yang menang. Jadi di sini di-dudukan ya ada siap kalah dan siap? Siap kalah, siap? Siap menang, siap? Siap. Itu kata-kata lo semuanya. Kemudian yang bisa saya sampekan pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah netizen yang berbahagia, arahkan dari Kapol Reis Berbos, Bapak AKPB Aris Subriyolo, pada deklarasi damai biaya tanda serata Bupati Berbos. Dan saat ini akan disampaikan sambutan Bupati Berbos, Ibu Kajah Hida Beranti SEMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengadilan Agama, Bapak Haji Abdul Basir, Ketua Pengadilan Ibu Yato yang mewakili, Asisten 1, Bapak Haji Atalila, para Kepala UPG Pemerintah Kabupaten Berbos yang hadir, para camat, beserta dan ramir dan kapol seks, beserta Kabupaten Berbos yang hadir, para Kepala Desa, para PJ Kades, Panditia Pil Kades, dari 108 desa, dan yang sangat saya banggakan, saya hormati para calon, Kepala Desa sebanyak 372 orang. Kita kasih atas dulu untuk Kepala Desa dan juga Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu bersama, khususnya baik pemerintah daerah dan juga Bapak Ibu, para calon Kepala Desa. Hari ini tadi telah dilaksanakan pembacaan deklarasi damai untuk Pil Kades serta tahap 2, atau gelombang 2 tahun 2019 yang diadakan di pendopo Kabupaten Berbos yang Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Berbos mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, khususnya para calon Kepala Desa dan juga para panitia Pil Kades Desa. Yang Alhamdulillah, ini ada dari Shalom, dari Pak Buyangan, Sirampok, semua dari 17 kecamatan. Saya mau mengenal dulu, coba, mana para calon Kepala Desanya? 372. Luar biasa, baik, terima kasih. Para panitia Pil Kades tingkat desa, mana? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati. Tahapan hari ini adalah deklarasi damai. Nah, selanjutnya oleh panitia desa. Sudahkah mencetak surat suara? Nah, kalau yang belum segera, kata tanggal 15 berarti kurang berapa hari lagi hitungannya. Yang insya Allah nanti surat suara, tanggal 10 sudah akan dikirim ke desa masing-masing. Yang kedua, tanggal 5 Desember besok, undangan untuk para pemilih akan dikirim ke DPT di desa 108 desa masing-masing. Oleh tanggal 5, surat undangan untuk pemilihan tanggal 15 sudah akan dikirim. Nah, dimana juga pemerintah Kabupaten Rebus di tahun anggaran 2019 melalui APBD Kabupaten Rebus telah menganggarkan untuk pelaksanaan silkat desa serentak tahap 2 2019. Dimana sahabatnya itu anggarannya satu desa ada yang 30 juta, 40 juta, ya. Dan juga 50 juta tergantung jumlah DPT di masing-masing desa. Nah, Alhamdulillah harapannya tadi oleh Pak Dandim, oleh Pak Kapolai sudah disampaikan. Dengan kita, adanya deklarasi ini harus ada komitmen bersama oleh Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu para calon kepala desa, para pemilih pendukungnya, dan juga panitiannya juga, ya. Nah, Bapak-Ibu bila ada kesulitan, ada hal-hal yang lain di sini. Bapak-Ibu punya para camat, punya Pak Polsek, punya Pak Dandim. Di sini ada Pak Kapolai, ada Pak Dandim. Ya, ada Pak Wakil Bupati yang biasanya busukan terus, ya. Nengok Bapak-Ibu sedang diatakan. Silahkan disampaikan kalau ada peluang ruang. Sehingga kita bisa menjaga diril kages tanggal 15 Desember. Dimulai dari sekarang sampai nanti pelaksanaan tanggal 15 Desember itu hari minggu. Semuanya bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar. Bapak-Ibu perlu ketahui bahwa pesa dan lokasi di tingkat desa. Itu juga Bapak-Ibu perlu ketahui bahwa pemilihannya itu langsung, ya. Terus bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga benar-benar kita laksanakan semuanya ini untuk bisa nanti kita desa tanggal 15 Desember berjalan lancar, aman, dan damai, ya. Kami semuanya mendoakan. Semoga dari 372 desa, semuanya yang terbaik. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana Bapak-Ibu dalam mulai sekarang berkampanye sesuai dengan visi, misi di desa masing-masing. Bahwa dana desa perlu saya sampaikan di tahun 2019 saja sudah 422 miliar. Yang artinya untuk tahun 2020 itu 495 miliar untuk 292 desa. Ini untuk membangun desa, membangun masyarakat, memperdayakan masyarakat, memajukan desa dan masyarakatnya. Maka visi, misi Bapak-Ibu nanti dalam kampanye, lihat potensi yang ada yang bisa didorong untuk dimajukan. Bagaimana masyarakat ini bisa maju bersama. Itulah yang harus Bapak-Ibu nanti sampaikan. Ya, tentunya luar biasa nantinya tahapan pada tanggal 15 Desember nanti, hari minggu, kami, pemerintah daerah, ya, bersama PORKOM ini akan menekong langsung. Akan melihat langsung. Jadi, jaga semuanya biar pelaksanaan Pilkades tahapannya dari tahapan-tahapannya sampai nanti pas ke Pilkades harus dijaga selalu damai. Dan nanti sampai tanggal berapa tahun 2020-nya, yang 6 tahun pelaksanaan masa kerjanya sudah selesai. Ya, akan dinanti kembali untuk pemilih yang, para calon yang terpilih, ya. Kalau nggak salah bulan Februari 2020 tanggalnya berapa ya? Sama atau lain? Ya, antara itu. Saya nanti belum bisa umumkan sekarang, nanti barangkali saat tanggal, ya. Tapi, saya berharap pada Bapak-Ibu, para calon kepala desa, persiapkan dengan baik, jaga kesehatannya, dan harus menjaga komitmen bersama bahwa di tingkat desa, di mana 108 desa yang pelaksanaan Pilkades benar-benar aman, ya, dan sukses. Sanggup? Sanggup! Baik, karena tadi sudah ikram dibacakan bersama, sehingga ikram ini harus melekas, dan harus dipraktekan di lapangan. Bahwa kita tidak boleh main adu jotos atau apa. Tapi bagaimana Pilkades yang santun, yang etikanya baik, sehingga masyarakat akan benar-benar aman, dan merasa sukses dalam pelaksanaan kegiatannya. Bapak-Ibu yang saya mengingatkan, saya hormati, yang lainnya lagi, sekali lagi, ya, kalau Pilkadesnya sudah positif, manual ya, tidak salah ya, betul? Nah, ini, saya ingin menyampaikan, Bapak-Ibu, bahwa nantinya, di tahun 2019 ini, kebutuhan untuk layanan desa Manewi, untuk tiap desa di 292, perlu saya sampaikan bahwa SID, ya, sistem informasi desa, ini memang perlu sekali, sehingga kebutuhan alat, ya, alat komputer untuk nanti di desa, di dalam memberikan layanan untuk masyarakat di desa, dan untuk basis data desa, ini perlu sekali, sehingga Bapak-Ibu, di tahun ini, di 2019, pembelian untuk alat-alat komputer SID, yang untuk di desa, yang sudah direncanakan, dan sudah dianggarkan di APBDS morning, maupun perubahan, di tahun ini, harus bisa dipenuhi dengan baik. Nah, benar, 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 akurat, termasuk data kemiskinan, data stunting, dan data yang lainnya, ya, nantinya biar terintegrasi dengan tingkat kecamatan dan abu-pater, ya. Bapak-Ibu yang saya banggakan, saya hormati, yang lainnya, saya juga ingin menyampaikan, bahwa Alhamdulillah, berubah-ubah sini, nanti ke depannya ini, akan ada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri, ya. Sehingga, saya sampaikan kembali, Bapak-Ibu, bahwa, melalui peraturan Presiden, SAPRAS, SAPRAS ini, bahwa, kebutuhan SAPRAS di Kabupaten Rubes, insya Allah akan dipenuhi. Tadi sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden kita. Apa saja contohnya, akan dibangun politeknik industri di Kabupaten Rubes, ya. Sehingga anak-anak kita nanti bisa ke sekolah, tidak jauh, cukup di sini, untuk melanjutkan keperluan tinggi. Di mana kawasan industri, kawasan peruntukan industri, membutuhkan tenaga-tenaga, ahli. Maka anak-anak kita harus kita dorong, karena nanti ada politeknik, ya. Belum yang lainnya, apalagi jaring pun yang di mana saling ke kota Tegal, juga akan segera dibangun. Begitu ditambah lagi jaring pun panasari menuju ke Losari, ya. Belum adanya bendungan karet. Ada empat sungai bendungan karet yang akan ada di sungai masing-masing. Untuk apa? Ketersediaan air pada saat musim kemarau. Belum wadu malahayu, wadu penyalin akan diadakan normalisasi. Begitu juga rencana akan dibangun wadu di Bantar Bauru. Akan dibangun tol dari Brobos menuju ke Cilacang. Akan dibangunkan rusun awal di kawasan industri, ya. Ini belum yang lainnya yang belum saya bacakan. Sehingga tentunya dukungan dari pemerintah pusat harapannya biar kita bersama-sama bahwa kawasan industri ini menjadi strategis nasional. Ya, sehingga kita harus bisa bersama-sama memberikan dukungan, ya. Bapak-Ibu yang sangat saya benar-benar saya hormati. Sekali lagi, pelaksanaan Pilkades Jame, yang hari ini dideklarasikan. Harapannya tanggal 15 Desember 2019, hari minggu, ya. Harus kita sukseskan bersama. Kita komitmen jaga bersama bahwa di tingkat desa, di tingkat kategori, di tingkat TNW, di busun, di desa 108, di desa ini, mampu menjaga Pilkades ini berjalan dengan aman, damai, dan sukses, ya. Itu yang bisa kami sampaikan selama menjadi terpilih dan dikobrol, ya. Insya Allah. Karena memang harus satu, ya. Jadi, dari 372 dipilih, masing-masing desa satu, ya. Tapi itulah kompetensi yang bagus, Bapak-Ibu bisa memberikan visi-misinya, pokoknya yang terbaik untuk masyarakat di desa-desana, ya. Ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Apolres, Bapak Danggir, dan rekan-rekan form pembina yang lain, Bapak Apolsek, Bapak Dalamir, dan para camat, para tokoh masyarakat, dan juga ulama untuk bisa bersama-sama mohon hubungannya agar pelaksanaan Pilkades di bulan Desember, tanggal 15 Desember ini mampu dilaksanakan dengan lancar pulaui, Mbak Beropak. Amin kala netizen yang berbahagia, sambutan Bupati Berkasi Bajaida Beranti SMH pada deklarasi damai Pilkades Lentak se-Kabupaten Berbos. Lalu netizen ketahui bahwa nanti di Kabupaten Berbos akan dilaksanakan di 108 desa yang diikuti oleh 372 calon kepala desa. Demikian laporan dari kami, Dinas Komunikasi, pemerintahan statistik Kabupaten Berbos pada deklarasi damai Pilkades Lentak tingkat Kabupaten Berbos. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon.